Kitab Pusaka Jilid 23 Si Chu tak perlu khawatir, sebab segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah diatur oleh takdir, sejak dulu barang mestika. Hanya akan diperoleh bagi mereka yang berjodoh, sekalipun Sam Yap Khoi Mo berhasil memperoleh kitab pusaka tersebut, oleh karena dia tidak mengetahui rahasianya, maka benda tersebut sama artinya dengan benda yang tak berguna, kecuali memusnahkannya. Tak mungkin ada care lain yang dapat ditempuh. Sumatian Yew mengira ucapan itu hanya kata-kata menghibur dari Kengken Taisu, karenanya penderitaan serta rasa masgulnya sama sekali tidak berkurang. Keng Sim Taisu yang bermata jeli dapat menebak hati Sumatian Yew, namun dia tidak menegur atau menghiburnya, seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun, ia duduk tenang di samping. Tak lama kemudian Keng Hong Taisu sudah muncul kembali di dalam ruangan. Dengan wajah berseri Keng Sim Taisu segera berkata, Si Chu, kecurigaanmu kini sudah hilang, nah, Keng Hong. Berikan botol air Biao Heng Sui tersebut kepada Siow Hiap. Keng Hong Taisu menyodorkan botol kecil itu ke hadapan Sumatian Yew, kemudian katanya, Harapkah suka menyimpannya baik-baik sebab air obat ini dapat membantumu untuk memperoleh kepandayan sakti. Seria Ya bertata, dia pun mengajarkan bagaimana caranya mempergunakan air tersebut. Air di dalam botol kecil itu nampaknya saja biasa tapi bila dibubuhkan di atas kertas, maka kertas itu akan robek sehingga terlihat tulisan yang tertinggal di dalamnya. Sumatian Yew menerima air Biao Heng Sui itu dengan perasaan terharu, sambil menjura dalam-dalam pada Keng Sim Taisu, katanya. Terima kasih banyak Toa Suhu, budi kebaikan ini entah sampai kapan baru dapat terbalas. Setelah berhenti sejenak, mendadak ia seperti teringat akan sesuatu, tanyanya. Toa Suhu, bila kitab pusaka tersebut berhasil kuperoleh, apakah harus ku kembalikan kemari? Keng Sim Taisu tertawa terbahak-bahak. Benda mestika hanya akan diperoleh bagi mereka yang berjodoh, lolap merasa tak punya jodoh dengan benda itu dan tak berani memikirkannya. Apalagi Toa Supek lolapku Hei Sian Su pernah berpesan agar kami tidak terlibat dalam perebutan tersebut, karenanya si cu boleh memperoleh benda mana sebagai hadiah. Sekali lagi sumatian Yew menjura dalam-dalam kemudian baru berpamitan. Gara-gara ulahku, kuil Taisu sudah kubuat tak tenang, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan budi kebaikan kalian tak pernah akan kurupakan. Diiring Yedhok Taisu, berangkatlah pemuda itu meninggalkan kuil Budalasi. Dengan perasaan minta maaf Yedhok Taisu berkata secara tiba-tiba. Tan Syao Hiap, apakah kau masih mendendam kepada Pinceng karena sudah memabukan dirimu? Sumatian Yew merasa tidak enak hati sendiri karena sudah berbohong selama ini cepat-cepat ujarnya. Lapor Taisu, aku Sisu mebukan sitan, bila selama ini sengajaku rahasiakan namaku, harap Taisu sudah memaafkan. Mendengar ucapan mana, Yedhok Taisu segera tertawa terbahak-bahak. Haa-haa, 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 siapa yang tidak tahu dia tak bersalah, kita tak ada yang berhutang kepada siapa. Sumatian Yew pun mendengarkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak, sambil menggenggam tangan Hedhok Taisu dengan terharu serunya. Taisu kau terlalu baik, kebesaran jiwamu membuatku terharu, Tian Yew pasti akan berusaha mengambil kebaikanmu demi kesejahteraan umat persilatan. Sambil tertawa Hedhok Taisu menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Suma Siow Hiap tak usah menempeli emas di wajah Pincheng, apakah perbuatanmu ini tidak akan membuatku kehilangan muka. Kemudian sambil memandang ke tempat kejauhan, dia menghela nafas sedih sebari berkata lagi. Sinar Fajar sudah mulai menyingsing, Pincheng harus segera melakukan sebah yang pagi, biar ku hantar Siow Hiap sampai di sini saja, moga-moga kau dapat menjaga diri baik-baik. Harap Taisu baik-baik pula menjaga diri kata Sumatian Yew pula sementara air matanya bercucuran membasai seluruh wajahnya. Cepat-cepat dia berpaling ke arah lain dan segera berangkat meninggalkan kuil budalasi. Menanti bayangan punggung pemuda itu sudah lenyap dari pandangan mata, Itok Taisu baru kembali ke kuil. Sepanjang jalan Sumatian Yew merasa hatinya girang tak terlukiskan sebab perjalanannya kali ini tidak sia-sia, selain memperoleh sebotol air Biao Heng Sui, dia pun banyak memperoleh penjelasan tentang kitab Pusaka Kun Tunkan Kun Huan Siu Chin Keng. Paling tidak ia merasa berlega hati sebab kitab tersebut di tangan Sem Yap Khoaimu hanya ibarat kertas tak berguna, bayangkan saja tanpa air Biao Heng Yuksui, bagaimana mungkin dia dapat memperoleh isi dari kitab Pusaka tersebut. Dengan membawa perasaan yang gembira dan mengayunkan langkah yang ringan ia berjalan keluar dari pintu Kota Lasa. Di luar Kota Lasa terbentang sebuah hutan yang lebat, jalan raya di situ memang diapit oleh pepohonan yang sangat lebat. Sambil bersiul dan menikmati keindahan alam, Sumatian Yew menempuh perjalanannya dengan santai. Yaa, saat ini perasaan Sumatian Yew memang diliputi kegembiraan yang luar biasa, terutama sekali sesudah mengetahui kalau kulit kertas tersebut adalah sebuah kitab Pusaka yang dicari, ia semakin gembira lagi. Menurut rencana, setibanya di daratan Tionggoan nanti, dia akan mencari Sem Yap Khoaimu serta Cho atau Jinmo kemudian merebut kembali kitab Pusaka itu. Jika kepandaian silat yang berada di dalam kitab Pusaka itu sudah berhasil dipelajari, bukan saja dendam sakit hatinya akan terbalas, sakit hati pamannya pun akan dilunasi. Manusia memang makhluk yang aneh, sewaktu berangkat dari Tionggoan menuju ke Tibet, Sumatian Yew merasa perjalanan amat jauh dan tidak sampai-sampai, sebab dia merasa tidak memiliki keyakinan dengan keberhasilan perjalanannya, dia kehilangan rasa percayanya pada diri sendiri serta harapan. Berbeda sekali dalam perjalanan kembalinya dari Tibet ke Tionggoan, kali ini dia membawa pengharapan yang besar, pulang dengan perasaan gembira, maka perjalanan pun terasa jauh lebih cepat. Mosha adalah nama suatu tempat terpenting yang harus dilewati bagi orang dalam perjalanan Tibet menuju ke Kim Hong. Suatu hari, sampailah Sumatian Yew di kota Mosha. Sewaktu memasuki pintu kota, tiba-tiba dari arah depan sana muncul seorang pemuda. Dengan ketajaman matu yang dimiliki Sumatian Yew, dalam sekilas pandangan saja dapat mengenali pemuda tersebut sebagai Chen Xiao, terkesiap hatinya, buru-buru dia membalikan badannya dan mengurangkan niatnya masuk ke dalam kota. Siapa tahu pihak lawan telah mengetahui jejaknya, baru saja Sumatian Yew membalikan badan, mendadak terdengar Chen Xiao membentak keras. Bocah keparat, jangan kabur dulu. Sumatian Yew sama sekali tidak jari kepadanya, melainkan khawatir kalau kesalahan paham tersebut tak dapat dihilangkan sehingga mengakibatkan terjadinya pembunuhan yang tak berguna. Apalagi dia sudah terlalu banyak menanamkan bibit permusuhan, jika dia mesti menghadapi si pendeta buta lagi, berarti dia mesti menghadapi seorang musuh yang amat tangguh. Bukan begitu saja, bahkan kesalahan paham orang persilatan terhadap dirinya akan semakin sukar dihilangkan. Oleh karena itu kecuali menyingkir rasanya tiada care lain yang bisa dipergunakan lagi. Tanpa berpaling dia menelusuri jalan kecil dan buru-buru menjauhi tempat tersebut. Bagaikan sepotong besi semirani saja, dengan ketat Cien Siau mengejar tiada hentinya di belakang pemuda itu, bahkan sambil mengejar teriaknya berulang kali. Bocah keparat. Kalau kau memang bernyali jangan kabur, saat kematianmu sudah tiba, pokoknya kau mesti membayar nyawa sekeluarga yang telah kau bunuh itu. Sumatian Yew sama sekali tidak menggubris, malah kabur semakin cepat. Begitulah, yang satu kabur yang lain mengejar, mereka saling berkejar-kejaran bagaikan bermain petak umpat. Lambat laun ujung jalan kecil sudah sampai, di hadapan mereka terbentang sebuah hutan belukar yang sangat lebat. Sumatian Yew yang berlarian di muka kelihatan agak sangsi sejenak, namun akhirnya dia menerobos masuk ke dalam hutan dengan kecepatan tinggi. Qin Xiao yang mengejar di belakangnya pun seakan-akan sudah lupa atas pantangan untuk mengejar ke dalam hutan, tanpa berpikir panjang dia mengejar masuk. Di dalam keadaan begini, Sumatian Yew tidak memilih harah lagi, dia hanya tahu pergi secepatnya menjauhi musuh. Mendadak pandangan matanya menjadi terang, di depan mereka terbentang sebuah bukit yang gundul dengan batuan karang yang tajam, bentuknya seperti kuburan sedangkan batuan yang mencuat ke sana kemari bagaikan batu nisannya. Sumatian Yew berhenti sejenak untuk memperhatikan sekeliling tempat itu, mendadak ia jumpai batu peringatan yang terpasang di sebelah kanan. Ketika diamati, maka tampak olehnya batu peringatan tersebut berbunyi demikian. Lembah-lebah beracun, pendadak tang harap berhenti. Sumatian Yew tertawa terbahak-bahak, dengan cepat dia menjejakan kakinya menerobos masuk ke dalam tanah perbukitan tersebut. Qin Xiao yang menyusul dari belakang serentak menghentikan langkahnya di tepi hutan sambil berteriak keras. Hei bocah keparat! Mengapa kau lebih suka mampus di ujung sengatan lebah beracun daripada mati di ujung pedang aku orang Shichin? Sumatian Yew segera menghentikan langkahnya, lalu sembari berpaling dan tertawa terbahak-bahak jengeknya. Saudara Qin, di antara kita belum pernah terjalin permusuhan apapun, hari ini tanpa sebab-tanpa musabab. Mengapa kau mengejar diriku terus-menerus? Tian Yew bukan manusia yang takut urusan, tapi aku tak ingin melakukan pembunuhan yang tak berguna, bersediakah kau untuk mendengarkan perkataanku? Orang Shisuma, kau tak usah banyak berbicara yang bukan-bukan, jemuh aku mendengarnya, bila punya keberanian, ayo keluar dari-dari sana dan kita bereskan dengan pertarungan bentak Qin Xiao penuh kegusaran. Sumatian Yew segera menghela napas panjang. Aai kalau toh urusan ini tak bisa diselesaikan secara. Baik-baik, silahkan Saudara Qin masuk kemari. HMM, kau anggap lembah-lebah beracun bisa membuat aku orang Shichin menjadi takut. Begitu selesai berkata, dia lantas melejit ke udara dan melompat ke hadapan Sumatian Yew sambil meloloskan pedangnya. Pelan-pelan Sumatian Yew meloloskan pula pedangnya, kemudian sambil tertawa getiria berkata, Saudara Qin sampai hari ini apakah kau masih tetap menuduh aku sebagai musuh besar pembunuh ayahmu? Kau keliru besar, kekeliruan yang runyam, aku berani bersumpah tak pernah melakukan perbuatan yang merugikan orang banyak. Bila kau ingin berduol boleh saja, andai kata aku sampai tewas di ujung pedangmu nanti, aku harap kau suka menyelidiki masalah ini bagiku hingga duduknya persoalan menjadi jelas. Inikah pesan terakhirmu tanya Shinsio dengan suara sedingin salju? Betul. Harimau mati meninggalkan kulit, manusia mati meninggalkan nama, bagi orang persilatan, nama adalah masalah yang amat penting melebih segala galanya. Seandainya aku adalah manusia yang benar-benar rendah seperti apa yang kau bayangkan, buat apa aku mesti merengek kepadamu. Sebab kau takut mati, hanya jalan merengek baru bisa membebaskan dirimu dari kematian Shinsio seperti binatang berdarah dingin saja, menjawab dengan ketus. Oha, kalau begitu kau menganggap aku takut kepadamu seru sumatian Yeu kemudian sambil tertawa nyaring. Kalau bukan begitu, mengapa kau harus menghindar dan memohon pengampunan dariku? Tanpa terasa sumatian Yeu mendongakan kepalanya dan tertawa nyaring, suaranya keras memekikan telinga sehingga seluruh angkasa mendengung keras dan menggemas sampai di mana-mana. Selesai tertawa, dengan sorot metu yang memancarkan cahaya tajam, dia menatap wajah Shinsio lekat-lekat, kemudian serunya. Saudara Shins, silahkan kau lancarkan seranganmu, tak usah sungkan-sungkan, silahkan menyerang seluruh bagian mematikan tubuhku, dalam sepuluh gebrakan mendatang aku akan membuatmu takluk. Shinsio meraung gusar, pedangnya disodokan datar ke muka dengan jurus jit kuat cingkong, matahari rembulan berebut cahaya, sedemikian cepatnya serangan tersebut bagaikan serentetan cahaya tajam yang menembusi angkasa. Sumatian Yeu merasakan pandangan matanya menjadi kabur, tahu-tahu dia merasa cahaya pedang lawan yang berhawa dingin sudah menyentuh pundaknya. Dalam terkesiapnya dia mengegos ke samping lalu meluncur ke arah luar Arna. Kepandaian silat andalan dari Shinsio adalah ilmu pedang taihapkok dan ilmu silat negeri asing, gurunya Bubok Cheng merupakan seorang jago pedang kenamaan, dia adalah pencipta ilmu pedang matubuta yang termasyur. Di saat hendak melancarkan serangannya Shinsio selalu memejamkan matanya rapat-rapat, dia selalu mempergunakan pendengarannya yang tajam untuk mengawasi gerak-gerik lawannya. Berbicara dari tenaga dalam yang dimilikinya sekarang, entah seekor nyemuk, entah selembar daun yang lewat di sisinya, tak pernah ada yang terlepas dari pengawasannya. Ilmu pedang semacam ini boleh dibilang merupakan sejenis ilmu pedang yang mahadasyat dan luar biasa. Sumatian Yew sudah terlanjur mengatakan akan menaklukan musuhnya dalam sepuluh gebrakan, dia tak berani beraya lagi. Dengan mengembangkan ilmu pedang Bubeng Kiam Hoat ajaran Ciong Leong Lo Sian Jin, ia lancarkan beberapa serangan balasan. Cahaya tajam memancar kemana-mana, angin serangan meneru-neru, dua lapis cahaya pedang yang menyilaukan matu sebentar ke depan sebentar lagi ke belakang, sebentar ke kiri sebentar lagi ke kanan, hanya di dalam sekejap matu saja delapan jurus serangan telah dilancarkan. Melihat tinggal dua jurus lagi, Cien Siau segera tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 tinggal dua jurus lagi, bocah keparat, rupanya kau pun punya gentong nasi belaka. Suma Tian Yeu tertawa nyaring, mendadak seluruh tubuhnya melejit ke tengah udara, pedangnya bergetar keras dan mengembangkan cahaya yang amat menyilaukan mata, bagaikan titiran hujan deras senjata tersebut mengurung seluruh tubuh Cien Siau. Hanya satu jurus ini pun sudah cukup untuk merenggut nyawamu seru Tian Yeu nyaring. Betapa terkesiapnya Cien Siau setelah menyaksikan datangnya ancaman tersebut, ternyata di balik selapis cahaya pedang terselip pula kekuatan mahadasyat yang menekan ke arahnya. Terdesak oleh keadaan, Cien Siau segera mengeluarkan jurus Kihwe Liao Tian, mengangkat ebor membakar langit, diam-diam segenap tenaga dalamnya disalurkan ke ujung pedang lalu digetarkan ke arah depan. Bentrokan nyaring bergema memecahkan keheningan, menyusul kemudian terdengar jerit kesakitan. Cien Siau mundur dengan sempoyongan. Pakaian pada bahu kirinya robek besar dan muncul sebuah mulut luka sepanjang 3 inci, darah segar mengucur keluar tiada hentinya. Pada saat yang bersamaan sumatian Yeu melayang turun pula ke atas tanah, katanya sambil menjura. Terima kasih atas kebesaran jiwa Cien Heng. Mimpi pun Cien Siau tidak menyangka kalau sumatian Yeu memiliki ilmu pedang yang tiada tandingannya di kolong langit, dengan kekalahannya yang begini tragis ini, maka dia merasa tak punya muka lagi untuk hidup terus di situ. Setelah tertawa sedih, dia menyimpan kembali pedangnya dan kabur ke arah lembah. Menyaksikan pemuda itu bukan menuju keluar lembah, sebaliknya malahan memasuki lembah terlarang tersebut, dengan terkejut sumatian Yeu berseru. Saudara Cien, jangan masuk lebih ke dalam, tempat tersebut adalah lembah-lebah beracun. Sayang sekali keadaan sudah terlambat, karena Cien Siau sudah tidak nampak lagi bayangan tubuhnya. Sumatian Yeu tak berani berayal, cepat dia menjejakan kakinya ke tanah, kemudian secepat kilat meluncur masuk juga ke dasar lembah tersebut. Tatkala tiba di dasar lembah, tiba-tiba seluruh udara dipenuhi oleh suara dengungan. Yang amat nyaring, ketika sumatian Yeu mendongakan kepalanya, terlihat ada sekelompok lebah beracun sedang menerjang ke arahnya dengan dasyat. Serentak sumatian Yeu meloloskan pedangnya, menjumpai datangnya terjangan dari kawan lebah tersebut, ia membentak keras, pedangnya digetarkan menciptakan selapis cahaya tajam dan menyambar kawanan lebah tersebut. Di dalam waktu singkat puluhan ekor lebah beracun telah berguguran di tanah. Sumatian Yeu sangat menguatirkan keselamatan jiwat Cien Siau, memanfaatkan kesempatan tersebut dia melirik ke samping. Tampak olehnya Cien Siau sedang maju sempoyongan ke arah lapisan hutan yang amat lebat itu, keadaannya tidak berbeda dengan orang yang sedang mabuk arak. Dari situ dapat diketahui bahwa dia sudah terluka oleh sengatan lebah beracun. Sumatian Yeu segera berpekik nyaring, dia melejit ke udara sambil memutar pedangnya menciptakan selapis kabut pedang yang berkilauan, sementara telapak tangan kirinya melepaskan pula segulung pukulan yang maha dasyat. Dalam waktu singkat serombongan besar lebah-lebah beracun itu sudah pada mati di ujung pedangnya, ada pula yang takut oleh tenaga pukulannya yang maha dasyat, serem tak membubarkan diri. Dengan cepat sumatian Yeu mengeluarkan ilmu meringankan tubuh petoh kansian, delapan langkah mengejar comberetnya yang lihai, cukup di dalam berapa kali lompatan saja ia sudah berhasil mengejar ke hadapan Cien Siau. Rupanya Cien Siau yang menerobos masuk ke dasar lembah bertindak kurang cermat dan terlampau gegabah sehingga tak ampun tubuhnya tersengat lebah beracun. Racun yang ganas dan cepat menyebar seluruh badannya dan menggerogoti pertahanan tubuhnya, lambat laun dia menjadi lemah dan kehabisan tenaga. Menyadari ancaman bahaya yang mengincar keselamatan jiwanya, dengan sekuat tenaga Cien Siau mengerahkan sisa kekuatan yang dimilikinya untuk meloloskan diri. Baru saja dia bersyukur karena berhasil lolos dari pengejaran kawanan lebah beracun itu, mendadak tampak olehnya sumatian Yew melayang turun tepat di hadapan mukanya. Merasa jalan perginya terhadang, meluap hawa amarah Cien Siau, dengan sorot metu membara dan menggertak gigi menahan benci, umpatnya keras-keras, bocah keparat, kau engan melepaskan aku. Tanpa menjawab sepatah katapun jua secepat kilat sumatian Yew menotok tiga buah jalan darah penting di tubuh Cien Siau, kemudian sambil menggertak gigi lagi masuk ke dalam hutan lebat itu. Setibanya di dalam hutan, sumatian Yew mencari suatu tempat yang kosong dan secepatnya membaringkan Cien Siau ke tanah, tangan kirinya cepat ditempelkan ke atas mulut luka bekas sengatan lebah beracun, dan menghisapnya dengan tenaga dalam. Kalau dibicarakan memang aneh kedengarannya, berbareng dengan hisapan tersebut, segumpal darah kental yang membawa bau busuk yang sangat amis menyembur keluar dari tubuh Cien Siau, tatkala menyentuh telapak tangan kiri sumatian Yew, segera berubah menjadi segumpal air hitam dan meleleh ke tanah. Dengan berhati-hati sekali sumatian Yew mengobati lukanya itu, lebih kurang seperminum teh kemudian paras muka Cien Siau berubah menjadi memerah kembali. Melihat usaha pertolongan mulai berhasil, sumatian Yew pun membebaskan kembali pengaruh totokannya. Ketika Cien Niau mendusin, orang pertama yang terlihat olehnya adalah sumatian Yew, mendadak dia melompat bangun sambil berteriak gusar. Bocah keparat, bagus amat perbuatanmu. Kalau kau memang jantan, bunuhlah aku. Eehah, aku toh sudah menyelamatkan jiwa saudara Cien, kenapa kau malah mengumpatku sumatian Yew tersenyum? Bocah keparat yang tak tahu diri, kau tak usah membuat. Pahala untukku, percuma aku orang Cien Sien tak sudi menerima budi kebaikanmu itu. Plaha sumatian Yew menampar wajah Cien Siau keras-keras, lalu bentaknya gusar. Kau manusia yang tak punya liang sim, seandainya aku berniat membunuhmu, hal ini bisa ku lakukan dengan mudah sekali bagaikan membalikan telapak tangan, buat apa jiwamu mesti ku selamatkan. Dengarkan perkataanku baik-baik, orang yang membunuh ayahmu adalah orang-orang dari hak bin pang yang sedang merajalala dalam dunia persilatan dewasa ini, dan kau telah dibodohi mereka untuk bermusuhan dengan. Bila kau adalah manusia yang pintar dengan pikiran yang wajar, semestinya segala persoalan kau pikirkan tiga kali sebelum bertindak, mengapa kau percaya dengan perkataan orang dengan begitu saja? Kau mempunyai bukti apa yang menunjukkan bahwa pihak hak bin pang yang melakukan pembunuhan ini bantah Cien Siau? Justru karena duduk persoalannya belum jelas, maka aku selalu berusaha menghindarimu, sebelum masalahnya menjadi jelas aku tak ingin berbicara denganmu. Kalau toh demikian, bagaimana pula dengan masalah perkosaan yang kau lakukan terhadap perempuan-perempuan muda dari keluarga Kang serta menghabisi seluruh anggota keluarganya? Keluarga Kang. Keluarga yang mana? Cien Siau tertawa seram, orang sisuma, kau tak usah berlagak pilon, permainan semacam itu sudah kukenali, buat apa mesti kau ulangi taktik yang sama? Secara ringkas dia lantas menceritakan bagaimana dia mengalami pelbagai kejadian setelah kepergian sumatian Yew dari bukit Enggo Taisan tempoh hari. Setelah itu dia balik bertanya, bagaimana kau hendak membantah? Dengan wajah serius sumatian Yew menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya sambil menghela nafas. Aai, nasibku benar-benar sangat buruk, di mana-mana selalu difitnah orang, aku tak ingin membantah apapun, sebab aku memang tak kenal dengan manusia Shikeng tersebut. Cien Siau segera bangkit berdiri, setelah melototi sumatian Yew sekejap, dia berseru. Hadiah tusukanmu pada hari ini tidak pernah akan. Kulupakan, selama gunung nan hijau, air tetap mengalir, bila kita bersua kembali, saat itulah kematianmu akan tiba. Kemudian tanpa berpaling lagi dia turun dari bukit tersebut. Memandangi bayangan punggungnya, sumatian Yew kembali merasakan hatinya seakan-akan diselubungi selapis bayangan hitam, dia lupa memanggil Cien Siau, padahal memanggil pun percuma karena kesalahpahaman kedua belah pihak lewat mendalam dan tak mungkin bisa diselesaikan dengan sepatah dua patah kata saja. Saat ini, dia seakan-akan sudah kehilangan kegembiraan, api harapan yang baru saja timbul seketika pada moleh perkataan dari Cien Siau tersebut, dia merasa terbuai kembali ke tepi jurang keputus asaan. Entah berapa lama dia termenung, dalam pandangan matanya seolah-olah muncul banyak sekali iblis berwajah seram yang menarik, meraung dan mengejek dihapannya, dia benci, dia amat membenci. Akhirnya ia tak kuasa menahan diri lagi, pedang kit hang kiamnya segera diloloskan. Pekikan nyaring yang menusuk pendengaran memancar keluar dari mulutnya menyusul kemudian terdengar dia meraung gusar. Setan iblis, aku akan beradu jiwa dengan kalian. Di tengah gelak tertawa yang menyeramkan, pedangnya diputar kencang dan membelah bayangan semu yang muncul di hadapan mukanya. Tapi bayangan-bayangan semu yang mengelilingi sekitarnya masih saja berteriak, menjerit sambil tertawa seram. Kesedihan yang melampaui batas membuat kesadaran sumatian Yeu menjadi kalut dan menghilang. Pada mulanya bayangan semu yang menari-nari di hadapannya hanya berapa gelintir, namun lambat laun semakin bertambah hingga akhirnya bayangan yang muncul di hadapannya hanyalah bayangan dari musuh-musuhnya. Sumatian Yeu mengembangkan permainan kit hang kiam hoatnya dengan membacok ke kanan membabat ke kiri, mencukil ke utara menyayat ke selatan. Tapi semua bayangan tersebut tidak pernah membuyar, ketika ia mendesak ke muka bayangan itu mundur ke belakang, lambat laun dia mulai menyerbu masuk ke dalam hutan belantara. Setiap babatan pedang kit hang kiam dilancarkan, sebatang bambu segera roboh ke tanah, bayangan semu yang muncul di hadapannya juga turut lenyap sebuah. Akhirnya Sumatian Yeu peroleh kemenangan, di saat semua bayangan semu di hadapan matanya lenyap, kesadarannya pulih kembali, tetapi semua tulang belulangnya terasa linu dan sakit, saking lelahnya dia sampai roboh terjengkang ke atas tanah. Saat itulah dia baru menemukan dirinya telah balik kembali ke sisi lembah-lebah beracun. Selisihnya hanya sedikit sekali, asal Sumatian Yeu maju selangkah lagi dan masuk ke dalam lembah maka pemandangan yang semakin aneh akan bermunculan. Empat sekeliling merupakan pepohonan besar yang berusia ribuan tahun dengan bukit karang di tengahnya, antara bukit dan hutan merupakan sebuah selat sempit yang mungkin dulunya berupa sebuah sungai, tapi air surga yang mengering membuat tempat tersebut berubah menjadi sebuah lembah. Di dalam lembah tersebut berdiam beribu ekor lebah beracun, yang paling aneh lagi lebah-lebah beracun itu selalu hidup di dalam lembah dan tak pernah terbang keluar hutan atau terbang ke bukit karang yang gundul. Sumatian Yeu duduk di antara perbatasan antara lembah dengan hutan, di situ dia tak usah khawatir diserang lebah beracun. Ada kalanya seregu kecil lebah beracun melintas di hadapan matanya, namun tak seokor pun yang menyerang pemuda itu. Bayangkan saja, bukankah hal ini aneh sekali? Ketika pikiran dan kesadaran sumatian Yeu menjadi jernih kembali, dia baru menemukan bahwa baru saja dia mendapat impian yang menakutkan dan berakibat dia kehabisan tenaga dan lemas. Serta merta pemuda itu duduk bersilah di lantai sambil mengatur pernafasan, berapa saat kemudian kekuatan tubuhnya baru pulih kembali sedia kalah. Ingatan demi ingatan baru mulai melintas di dalam benaknya, dia mulai memperhatikan lebah-lebah beracun yang terbang melintas di hadapan mukanya. Ketika ia jumpai lebah-lebah beracun dalam lembah itu tak pernah berani terbang melewati perbatasan lembah, dengan wajah berseri segera gumannya. Oh, rupanya di dalam lembah ini berdiam seorang gembong iblis, akan kulihat manusia macam apakah yang memiliki kepandayan sedemikian hebatnya sehingga dapat mengendalikan lebah-lebah beracun tersebut. Dengan pedang Kit Hang Kiam terhumus, dia menelusuri sisi hutan dan selangkah demi selangkah memasuki lembah itu, tiba-tiba ia jumpai serombongan besar lebah beracun bergerombol di situ bagaikan selapisawan hitam. Dengan cepat Sumatian Yeu menghentikan langkahnya sambil melongok sekejap ke dalam lembah, lebih kurang dua kaki di hadapannya ia saksikan ada seorang manusia setengah telanjang sedang berbaring di situ. Melihat kejadian tersaud, Sumatian Yeu menjadi sangat terkejut, timbul kembali sifat ksatrianya untuk menyelamatkan orang tersebut dari ancaman, tanpa berpikir panjang dia langsung menerjang ke arah orang itu. Siapa tahu baru saja dia melangkah masuk ke dalam lembah, kawanan lebah beracun yang berada di angkasa itu memisahkan diri menjadi dua rombongan dan disertai suara berisik satu rombongan menyerang Sumatian Yeu sementara rombongan lain melayang ke tubuh kakek setengah telanjang itu. Berpuluh ribu ekor lebah beracun bersama-sama menempel di tubuh kakek itu sehingga tinggal sepasang matanya saja yang nampak. Sumatian Yeu ingin menolong orang itu secepatnya, sambil berpekik panjang pedangnya diputar menciptakan berlapis-lapis cahaya sinar yang menciptakan selapis jaring pedang yang melindurgi seluruh badannya, kemudian dengan suatu kecepatan luar biasa menyerang kawanan lebah beracun itu. Ketika kawanan lebah beracun itu menyerang hingga ke hadapannya, binatang-binatang tersebut segera terhenti di luar lapisan cahaya pedang itu. Mengetahui bahwa kawanan lebah tersebut tak sanggup menyerang ke dalam, Sumatian Yeu melejit ke depan dan menerjang ke sisi si kakek yang sedang berbaring di atas tanah itu sembari teriaknya. Jangan bergerak, akanku bantu kau untuk membebaskan diri dari kurungan. Pedang kit hang kiamnya dibabat mendatar ke depan membuat beratus-ratus ekor lebah menempel di tubuh kakek itu rontok ke tanah, menyusul kemudian sebuah pukulan angin. Dingin yang menusuk tulang menerjang ke depan dada kakek setengah telanjang tersebut. Dalam waktu singkat kawanan lebah beracun itu tersapu bersih oleh angin serangannya itu, Sumatian Yeu menjadi girang serengah mati, cepat dia berjongkok di samping tubuh kakek itu berniat menariknya bangun. Siapa tahu pada saat itulah terdengar suara tertawa itu berasal dari si kakek setengah telanjang tersebut. Betapa terkejutnya Sumatian Yeu, dengan cepat dia menahan diri sambil melompat mundur sejauh beberapa langkah. Sambil tertawa seram kakek yang berbaring di tanah itu melompat bangun, matanya yang hijau tajam nampak mengamati wajah Sumatian Yeu tanpa berkedip. Manusia liar dari mana yang berani mencari gara-gara di lembah-lebah beracun hardiknya sambil menyeringai, ayo cepat berlutut untuk menerima kematian. Sumatian Yeu hanya menjerit kaget, dia menjerit bukan lantaran ucapan si kakek setengah telanjang tersebut, melainkan kekebalan si kakek terhadap sengatan lebah beracun. Apakah dia tak takut lebah? Betul-betul suatu kejadian yang sangat aneh. Tanpa terasa dia memperhatikan sekejap kakek setengah telanjang itu, dia berusia 70 tahunan, berwajah penuh codet, berwok dan rambutnya kaku, bulu dadanya tebal, potongannya selain aneh juga menyeramkan. Mendadak kakek setengah telanjang itu merentangkan tangannya ke tengah udara, serombongan lebah beracun segera terbang hinggap di atas telapak tangannya itu. Menyaksikan hal mana, Sumatian Yeu menjadi paham, rupanya kakek aneh tersebut tak lain adalah Raja Lembah Lebah Beracun. Berpikir demikian, dia pun mengamati kawanan lebah beracun tersebut dengan lebih seksama akhirnya dia berhasil menyaksikan sesuatu kejanggalan. Mendadak terdengar kakek setengah telanjang itu berseru sambil tertawa seram. Manusia liar, ayo cepat berlutut, kau anggap masih bisa keluar dari lembah ini dalam keadaan hidup. Aku hanya secara kebetulan lewat di sini ujar Sumatian Yeu dengan wajah serius, justru karena melihat nyawamu terancam dan tak tega membiarkan tubuhmu disengat lebah beracun, aku khusus kemari untuk menolongmu, siapa tahu kau tak cuma membalas air susu dengan air tuba, hendak membunuhku lagi. Bayangkan sendiri, sebenarnya kau ini manusia atau hewan? Kakek setengah telanjang itu tertawa seram. Anak jadah aku ada iah dewa yang turun dari kahyangan untuk menguasai lembah-lebah beracun, entah manusia entah hewan, asal berani melangkah masuk ke dalam lembah ini maka dia tak boleh dibiarkan hidup terus. Barusan kau telah membunuh beribu ekor anak buahku, hanya dengan jalan melumat tubuhmu dan memberikannya sebagai mangsa lebah baru dapat melampiaskan rasa benciku. Sumatian Yeu memperhatikan kakek itu dengan seksama, semakin dipandang dia merasa kakek itu semakin tak mirip dengan orang jahat, akhirnya sambil tertawa hambar dia berkata, tolong tanya Ciam Pue, apakah kau masih punya peraturan lain yang bisa mengampuni kesalahanku yang tak disengaja ini? Tidak ada kakek setengah telanjang itu menggeleng. Sumatian Yeu adalah pemuda yang cerdik dan cekatan. Menghadapi manusia liar seperti ini dia hanya boleh menghadapi dengan sikap menghormat dan mengalah, dengan begitu dia baru lolos dari ancaman bahaya. Maka ujarnya sambil tersenyum. Seandainya aku bisa melakukan suatu pekerjaan untuk menebus dosa atau menukar dosa dengan sesuatu benda misalnya, Tidak ada. Sikap kakek setengah telanjang itu masih tetap seperti sedia kalah, angkuh dan kaku seakan-akan dia memang benar-benar dewa dari kahyangan. Sumatian Yeu tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 aku benar-benar sudah dipecundangi, tak disangka telah salah melihat orang. Hei, apa yang kau tertawakan bentak kakek setengah telanjang itu keheranan, kematian sudah berada di depan mata, apalagi yang perlu kau tertawakan? Katanya saja dewa dari kahyangan yang ditugaskan menjadi taiong, raja, di lembah-lebah beracun, nyatanya tidak bisa membuat peraturan. Apakah hal ini tidak lucu? Mendengar perkataan tersebut, si kakek setengah telanjang itu tertegun, kemudian setelah termenung. Sejenak dia tertawa-tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 benar, sebagai taiong memang dapat membuat peraturan, peraturan apa yang harus kubuat? Sumatian Yeu semakin geli lagi setelah menyaksikan ketololan si kakek tersebut pikirnya. Manusia liar ini benar-benar menggelikan sekali, baru saja sikapnya garang dan mengerikan, tapi sekarang dia malahan jinak dan halus nampaknya ucapan Hongcu memang. Benar bila kita bersikap manis budi, biar manusia biada pun bisa dibikin takluk. Berpikir demikian, diam-diam pemuda itu membuat suatu tekat, dia hendak manfaatkan kesempatan tersebut untuk menjinakkan manusia liar tersebut. Taiong katanya kemudian sambil tersenyum, kalau toh kau sanggup memimpin begitu banyak panglima langit lebah beracun, sudah jelas kau adalah seorang manusia yang pintar dan hebat, sayang sekali kawanan panglima langit tersebut hanya bisa mencelakai orang dan tak bisa menolong orang. Akibatnya orang hanya akan mengumpat taiong dan tiada yang bersedia menghormatimu. Apa? Siapa yang berani mengumpat aku? Sumatian Yeu tertegur dan diam dia mengeluh, Aduh celaka, seandainya sampai menggusarkan manusia. Liar ini, entah bagaimanakah akibatnya berpikir demikian, buru-buru katanya. Ketika aku datang kemari, sepanjang jalan ku dengar banyak penduduk yang mengeluh dan mengomel, katanya lebah beracun milik taiong itu banyak mencelakai orang. Yang ucapan itu tidak saja menggusarkan kakek setengah telanjang itu, sebeliknya dia malah tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sunggahkah perkataanmu itu? Ada orang menyebut taiong kepadaku? Haaah, haaah, aku harus meninggalkan tempat ini, aku hendak menguasai mereka semua. Sambil berteriak dan menari-nari dia mencak-mencak dalam lembah tersebut. Sumatian Yeu semakin gelisah setelah mendengar orang itu hendak meninggalkan lembah tersebut, cepat teriaknya. Taiong, jangan, kau jangan meninggalkan lembah ini serentak si kakek setengah telanjang itu menghentikan tariannya, sambil menunjukkan wajah gusar, bentaknya keras, Siapa berani membangkang perintahku harus dibunuh seraya berkata telapak tangannya dihadapkan ke langit. Seketika itu juga nampak dua rombongan lebah berkumpul dan berterbangan di sekeliling tempat itu. Dengan pandangan gusar kakek setengah telanjang itu berseru kembali. Anak jadah, asal kau dapat menjelaskan maksud dari perkataanmu itu, Aku bersedia mengampuni jiwamu, kalau tidak, cukup sebuah komando dariku, kulit badanmu tak akan ada yang utuh. Muak rasa hati Sumatian Yeu menyaksikan kakek aneh yang wataknya luar biasa ini, tapi ingatan lain segera melintas lewat dia merasa bila manusia aneh ini bisa dibawa ke jalan. Yang benar, niscaya hal ini merupakan suatu kebahagiaan bagi semua orang, maka dia pun menyabarkan diri. Maka sambil tertawa paksa dia berkata, Seandainya Tai Ong sampai meninggalkan lembah ini, semua panglima langitmu akan kehilangan pemimpin dan berkelana kemana-mana, bisa jadi mereka akan mengigit orang dan merugikan masyarakat. Seandainya peristiwa ini sampai terjadi, niscaya nama besarmu akan hancur, itulah sebabnya harap Tai Ong Sudi berpikir tiga kali sebelum bertindak. Tak usah banyak berbicara, Ayo cepat berlutut untuk menerima kematian bentak kakek setengah telanjang itu gusar. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, Lebah-lebah beracun yang bergerombol di tengah udara itu menukik ke bawah dengan kecepatan tinggi dan menyerang batok kepala Sumatian Yeu. Sumatian Yeu membentak keras, Pedang Kit Hang Kiamnya diputar menciptakan selapis bunga pedang. Kali ini lebah-lebah beracun tersebut bersikap cukup cerdik, seolah-olah mengetahui akan kelihayan dari ilmu pedang musuhnya, Serem tak mereka menyebar keempat penjuru kemudian membalik arah dan menyerang kembali. Bila Sumatian Yeu sampai teledor dalam keadaan seperti ini, atau cahaya pedangnya sedikit teledor, segera rombongan lebah beracun itu menerjang masuk. Dengan demikian, Sumatian Yeu menjadi kerepotan sekali, di samping harus menghadapi serbuan kawanan lebah tersebut, Ia pun harus berjaga-jaga terhadap sergapan si kakek telanjang yang mungkin akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Dalam keadaan demikian si anak muda itu segera menjejakan kakinya ke tanah dan kabur meninggalkan lembah-lebah beracun tersebut. Kalau dibicarakan memang sangat aneh, kawanan lebah beracun itu hanya mengejar sampai perbatasan lembah. Mereka, tak sekor pun di antaranya yang berani terbang melewati batas tersebut. Sumatian Yeu segera berdiri di tepi hutan itu sambil serunya kepada kakek setengah telanjang tersebut. Tai ong lebah beracun, kau cuma panas disebut raja dalam lembahmu, bila keluar dari sini maka keadaanmu seperti hari mau masuk kota, mengenaskan sekali keadaannya. Kakek setengah telanjang itu berjalan maju ke depan dan berhenti lima langkah di hadapan sumatian Yeu, kemudian sambil tertawa terbahak-bahak katanya. Oh, betapa gagahnya gayamu bisa masuk keluar dari lembah-lebah beracun seperti memasuki daerah tak bertuan saja, tapi pernahkah kau pikirkan bahwa lembah-lebah beracun adalah tempat kuburanmu? Sumatian Yeu tidak memahami apa arti dari ucapan kakek setengah telanjang itu, dia balik bertanya dengan nada tercengang. Apakah kau hendak keluar dari lembahmu untuk membekuku kembali? Kakek selengah telanjang itu tertawa seram, dia mengalihkan sorot matanya ke arah belakang sumatian Yeu, kemudian sambil menyeringai seram katanya. Tentu saja ada orang yang akan menghantar domba gemuk ke hadapanku, asal kau berpaling segala persoalan akan menjadi jelas dengan sendirinya. Bergidik hati sumatian Yeu setelah mendengar perkataan tersebut, dia khawatir kakek setengah telanjang itu memakai tipu daya, cepat dia berpaling, tapi paras mukanya segera berubah hebat, jeritnya kaget. Apa yang sebenarnya telah terlihat olehnya sehingga pemuda itu sangat terkejut. Rupanya di belakang tubuhnya sekarang telah bertambah dengan seorang kakek berambut kusut yang mempunyai bulu tebal di seluruh badannya, di sisi kakek itu mendekam seekor. Harimau Belangi yang sedang mengawasi gerak-geriknya dengan buas. Memandang perubahan wajah dari sumatian Yeu tersebut, si kakek setengah telanjang tersebut kembali tertawa. Terbahak-bahak. Bagaimana anak jadah? Lebih baik melangkah masuk ke dalam lembah-lebah beracun saja, kalau tidak, heeh, heeh aku lihat si harimau belang di belakangmu. Kebetulan lagi kelaparan. Baru saja kakek setengah telanjang itu menyelesaikan kata-katanya, mendadak terdengar si kakek aneh yang berada di belakang tubuhnya telah membentak dengan suara yang menyeramkan. Hei bocah, kau jangan mencoba untuk meloloskan diri, setelah berada di daerah kekuasaanku, kau harus menuruti segala perintahku. Agak lega sumatian Yeu setelah mendengar perkataan tersebut, dia mengira kakek aneh tersebut berniat menolong dan melindungi jiwanya, dengan girang dia berseru. Kau bersedia menolongku? Kakek menyeramkan itu kembali tertawa keas, dalam kamus hidupku tak pernah mengenal arti kata. Menolong, aku hanya tahu lebih baik seseorang mati di terkam harimau daripada mati di sengat lebah beracun, oleh sebab itu kau tak usah ke situ, kalau toh harus mati, lebih baik mati di dalam perut harimauku saja. Sekali lagi sumatian Yeu merasakan hatinya tegang, dia mendongkol bercampur gelisah, akhirnya setelah menghela nafas panjang, diputuskan akan beradu jiwa saja. Mendadak satu ingatan melintas lewat dalam benaknya, kemudian sambil tertawa ia berkata, kalian berdua tak perlu berebut sendiri aku bersedia mati, hanya saja. Hanya saja kenapa kedua orang kakek itu bertanya bersama. Sumatian Yeu memandang sekejap lebih dulu ke arah kakek setengah telanjang itu, kemudian menatap pula ke arah si kakek aneh sebelum pelan-pelan berkata, seekor kuda mustahil mempunyai dua pelana, seorang gadis tidak mungkin menikah dengan dua orang pria, aku hanya mempunyai sesosok tubuh, padahal kalian berdua sama-sama menginginkannya, bagaimana ini persoalan bisa diselesaikan. Baru selesai Sumatian Yeu berkata, kedua manusia aneh tersebut telah menyahut bersama sambil tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 soal itu mah tidak perlu kau risaukan, kita bagi seorang setengahkan urusan menjadi beres. Tergetar keras perasaan Sumatian Yeu setelah mendengar ucapan itu, diam-diam dia mengeluh. Semula dianggapnya kedua orang itu tak lebih cuma manusia liar yang bodoh dan tak punya otak, dengan dua-tiga patah kata hasutan saja dia sudah dapat mengadu domba mereka. Sedang dirinya akan duduk sambil menyaksikan dua hari mau saling bertarung. Siapa sangka kedua orang manusia aneh itu tidak mudah terperangkap, malahan gelagatnya semakin merugikan pihaknya. Terpaksa dia menggesarkan tubuhnya ke samping sambil memperkokoh posisinya, lalu katanya sambil tersenyum dia berkata, siapakah di antara kalian berdua yang akan maju lebih dulu? Kakek setengah telanjang itu memandang sekejap ke arah si kakek aneh, kemudian bertanya, huha'ah usiasan, dewa sesat penakluk harimau, locu boleh menyeberangi perbatasan lu. Manusia aneh berambut kusut dan berbulu yang bernama dewa sesat penakluk harimau itu segera membentak gusar. Tak bisa. Siapapun dilarang menginjakkan kakinya di wilayahku, tunggu saja sampai ku bunuh dirinya baru kita bagi mayatnya menjadi dua bagian. Mendadak dari tengah udara bergemas suara pekihkan nyaring, di tengah pekihkan tersebut terdengar seseorang berseru dengan suara yang nyaring. Hitung aku dalam bagian, kita bertiga bagi rata si bocah tersebut. Dari kejauhan nampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dengan kecepatan luar biasa dan melayang turun tepat di hadapan Sumatian Yew. Tiga orang tersebut sama-sama terkejut, tapi begitu mengetahui siapa yang datang, Sumaihian Yew segera berseru dengan girang. Ciam Pue, rupanya kau? Pendatang tersebut mengenakan pakaian compang-camping dengan model seorang sastrawan, wajahnya Rudin dan mengenaskan, tak salah lagi dia adalah Sinsian Siang Su, peramal dewa, Yew Seng Si. Sebagaimana diketahui, tokoh aneh dari dunia persilatan ini mendapat tugas dari Ciong Leong Lo Sian Jin untuk melindungi Sumatian Yew, tapi dia datang terlambat sehingga belum tahu kalau perjalanan yang ketiba telah berhasil dengan sukses. Tak terlukiskan rasa gusar dewa sesat penakluk harimau ketika melihat munculnya orang ketiga dalam kesempatan tersebut, bentaknya keras-keras. Setan malaikat dari mana yang berani membuat keonaran di sini? Ayo cepat berlutut minta ampun, kau ingin mampus rupanya? Sinsian Siang Su tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, 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 apakah Santayong berdua tidak? Merasa menurunkan gengsi dan martabat sendiri dengan saling berebut mangsa di sini? Aku si orang perantauan mempunyai sebuah care yang baik untuk menyelesaikan persoalan ini, entah bagaimana pendapat kalian? Tergerak hati si dewa sesat penakluk harimau maupun pemilik lembah-lebah beracun setelah mendengar ucapan itu. Dari gusar si dewa sesat penakluk harimau menjadi gembira, katanya. Harap kau jelaskan caranya, aku pasti akan menyetujuinya. Bagaimana kalau kita bagi tiga saja korban tersebut batok kepala bocah ini buat harimau, tubuhnya buat lebah beracun sedang sepasang kakinya untukku. Tutup mulut tukas dewa sesat penakluk harimau dengan gusar, sekali lagi kau berani berbicara kurobek mulut busukmu itu. Baik, baiklah, tak boleh bicara yaa sudah, bila kalian berdua memang keberatan, lebuh baik hadiahkan saja seutuhnya kepadaku. Kakek setengah telanjang itu jadi naik pitam, sambil berpaling ke arah rekannya dia berseru. Rupanya kakek celaka ini berniat mencari gara-gara, dewa sesat, lebih baik dia pun sekalian ditahan. Sebelum dewa sesat penakluk harimau sempat menjawab, Sinsian Siangsu telah berkita lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Betul, betul, aku mengerti, bocah itu dihadiahkan kepada lebah beracun sedangkan aku situa bangka untuk harimau, dengan begitu kedua belah pihak sama-sama peroleh hasil dan sama-sama gembira, kesulitan yang dihadapi Tai Ong berdua pun akan beres dengan sendirinya. Sementara Sumatian Yeu masih tercengang oleh perkataan tersebut, mendadak dari sisi telinganya terdengar ada suara bisikan seperti suara nyamuk. Hiantit, kedua orang siluman tua ini sama-sama merupakan manusia pengacau masyarakat dan pengeracun dunia, mereka tak boleh dibiarkan hidup, sebentar kau boleh pusatkan semua perhatianmu untuk mengawasi gerak-gerik si kakek setengah telanjang itu, selain lebah beracun hasil. Pemeliharaannya, kepandaian silat yang dimiliki biasa saja, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sumatian Yeu baru memahami duduk persoalan setelah mendengar bisikan dari Sinsian Siangsu yang berbicara dengan mempergunakan ilmu menyampaikan suara tersebut. Mendadak terdengar suara Oman Harimau dari sisi si Dewa Sesat Penaklua Harimau. Dengan cepat Sinsian Siangsu berpaling lalu serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Bagaimana? Mengapa tidak turun tangan degan segera? Aku sudah tak sabar untuk menanti terus. Sembari berkata, dia berlagak seakan-akan siap meninggalkan tempat tersebut. Siapa tahu si Dewa Sesat Penaklua Harimau malahan tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 kalau ingin pergi, silahkan pergi, asal kau dapat berjalan melebih seratus langkah, kamu berdua boleh meninggalkan tempat ini dengan selamat. Mendadak Sinsian Siangsu menghentikan langkahnya, sambil melejit ke tengah udara, dalam sekali lejitan tiga kaki sudah dicapainya, kemudian sambil menarik napas panjang, sepasang tangannya diayunkan ke muka menyerang kedua ekor harimau belang yang mendekam di sisi Dewa Sesat Penakluk Harimau. Serangan yang dilancarkan oleh Sinsian Siangsu kali ini telah mempergunakan tenaga dalam sebesar sepuluh bagian, semula Dewa Sesat Penakluk Harimau mengira serangan tersebut ditujukan ke arahnya, dia baru terkejut setelah mengetahui bahwa serangan mana ditujukan ke arah sepasang harimaunya. Dengan perasaan gelisah ia lantas membentak, terkam. Mendapat perintah tersebut kedua ekor harimau itu mengaum gusar dan menerjang ke muka dari kiri dan kanan. Baru saja kedua ekor harimau itu mementangkan cakarnya, angin serangan dari Sinsian Siangsu sudah mengenai tubuhnya secara telat. Diiringi rintihan kesakitan kedua ekor harimau itu bergulingan ke atas tanah tapi dengan cepat telah melejit kembali sambil melancarkan terjangan berikut. Dewa Sesat Penakluk Harimau segera mengejek sambil tertawa seram. Tua Bangka Celaka, kau jangan belagak sok pintar, percuma saja kelicikan otakmu itu. Sepasang Panglimaku ini sudah berpengalaman dalam beratus kali pertempuran, kalau hanya angin pukulan biasa mah tak akan mengapa-apakan mereka. Hehehe, inilah yang dinamakan mencari penyakit buat diri sendiri. Beberapa kali Sinsian Siangsu berhasil menyarankan pukulannya ke tubuh sepasang harimau tersebut, tapi Saban Kali tak mendatangkan hasil apapun kecuali harimau. Harimau itu terdorong mundur, mereka tak menderita cedera sama sekali. Sumatian Yeu yang menyaksikan kejadian ini segera dapat menangkap gelagat kurang baik, tiba-tiba ia berteriak keras. Ciam Pua, kalau ingin menangkap bajingan, lawan dulu pentolannya, kau hadapi saja siluman tua itu, biar aku yang menghadapi sepasang harimau-nya. Dengar cepat dia melompat ke muka dan menerobos dari samping Sinsian Siangsu untuk menggantikan kedudukannya. Sementara itu, seekor harimau buas telah melompat ke udara dan menerkam ke arahnya dengan ganas. Sesungguhnya Sumatian Yeu sendiri pun hanya bermaksud mencoba-coba, dia sendiri pun tak mempunyai keyakinan untuk berhasil. Telapak tangan kirinya dengan menghimpun tenaga sebesar delapan bagian mendadak melepaskan pukulan dengan ilmu Hoi Peo O Sian Hang Chiang, serangan yang tajam segera meluncur ke muka. Belah am suatu benturan keras terjadi, menyusul kemudian harimau itu terbanting keras-keras ke tanah, napasnya mendengus ngos-ngosan dan empat kakinya menghadap ke langit. Sumatian Yeu tidak berani beraya lagi, begitu pukulan dilepaskan, tangan kanannya meloloskan kit Hang Kiam dari sarungnya sambil meluncur ke muka secepat kilat. Begitu tiba di muka harimau yang terbaring tadi, pedangnya langsung ditusukan ke depan. Harimau tersebut meraung kesakitan, perutnya segera robek dan usus serta darah berhamburan kemana-mana. Pada saat itulah, harimau yang lain telah menerkam dari belakang tubuhnya. Tak terlukiskan rasa kaget sumatian Yeu ketika merasakan datangnya sergapan dari belakang, pedangnya yang digenggam merat-rat mendadak terasa seperti terhisap oleh sesuatu kekuatan sehingga sama sekali tak mampu bergerak. Dengan perasaan tergetar keras dia membuang pedang sambil melejit ke samping, kemudian sambil membalikan telapak tangan dia lepaskan sebuah serangan dengan jurus Jiao Hui Paipa, mengayun alat paipa, yang disertai tenaga sebesar delapan bagian. Berhubung jarak harimau tersebut terlampau dekat, ayunan tangannya itu persis menghantam benak harimau tersebut. Sumatian Yeu merasakan telapak tangannya menjadi kaku dan buru-buru ditarik kembali, lalu cepat-cepat dia berpaling. Sungguh aneh sekali, harimau itu seperti tertidur secara tiba-tiba, tanpa mengeluarkan sedikit suara pun tahu-tahu sudah roboh di atas tubuh harimau pertama. Dalam waktu singkat sumatian Yeu berhasil membunuh dua ekor harimau buas, bukan cuma sin siang siang suh saja yang terperanjat, si dewa sesat penakluk harimau sendiri pun dibikin sampai terbelalak dengan mulut melongot, untuk beberapa saat dia seperti lupa untuk naik darah. Padahal sumatian Yeu sendiri tidak habis mengerti dengan keadaan tersebut, dia tak tahu dari manakah datangnya kekuatan dan keberanian tersebut. Ketika dilihatnya dua ekor harimau tersebut sudah tergeletak kaku di tanah, dia baru bisa bersyukur di hati. Sin siang siang suh menjadi sangat gelalisah terutama setelah melihat sumatian Yeu menerbitkan bencana besar. Dengan cepat dia melompat ke sisi pemua itu, kemudian bisiknya lirih. Cepat bereskan pedangmu dan meninggalkan tempat ini, kalau sampai terlambat bisa jadi kita tak dapat pergi. Kenapa? Sekarang jangan banyak bertanya, cepat laksakan saja menurut apa yang aku ucapkan. Menyaksikan kecemasan orang, sumatian Yeu segera menendang bangkai harimau, mengambil kembali pedangnya dan segera siap berlalu dari tempat kejadian. Siapa tahu pada saat itulah terdengar si dewa sesat penakluk harimau berpekik nyaring. Sin siang siang suh segera menarik tangan seng pemuda sambil berseru lagi dengan gugup. Ayo cepat pergi, apakah kau ingin berdiam di situ sambil menunggu saat kematian? Tanpa berpikir banyak, dia menarik tangan sumatian Yeu dan diajak melarikan diri dari situ. Sambil tertawa seram si dewa sesat penakluk harimau berteriak nyaring. Sayang terlambat sudah, sekeliling hutan ini sudah terkepung rapat-rapat, kalau ingin pergi, silahkan saja terbang ke langit. Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, dari balik hutan bergema suara lolongan serigala dan auman singa yang makin lama semakin mendekat, agaknya suara-suara tersebut sedang mengepung mereka dari empat penjuru. Dalam terdesaknya sumatian Yeu peroleh akal bagus, dia menarik tangan sin-sian siang su sambil berseru. Mari kita terjang dari lembah-lebah beracun sin-sian sing su tertegun dan tidak menjawab. Menyaksikan sikap serba salah dari rekannya, buru-buru sumatian Yeu berseru lagi. Kau cukup menghadapi siluman tua setengah telanjang itu, sedang lebah beracunnya biar aku yang hadapi. Sembari berkata mereka berdua melompat masak ke dalam lembah tersebut. Dari arah belakang kedengaran si dewa sesat penakluk harimau berseru sambil tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, percuma, jalan ke situ pun hanya merupakan jalan kematian. Ketika mereka berdua menerjang masuk ke dalam lembah, si kakek setengah telanjang telah menghadang di hadapan mereka. Sin-sian siang su tertawa terkekeh-kekeh, dia melejit ke samping dan menerobos ke sisi tubuh kakek setengah telanjang itu, sebuah sodokan segera dilancarkan.